Bupati Dadang Supriyatna, dianugerahi brevet kehormatan Federasi Aerosport Indonesia Wadah balad info burinya, dengan terlaksananya introduction flight Federasi Aerosport Indonesia Komandan Pangkalan TNI Aw Sulaiman, selaku Ketua Federasi Aerosport Indonesia daerah Provinsi Jawa Barat Kolonel Penerbang Abdul Haris M. Moas, menganugerahkan brevet kehormatan Federasi Aerosport Indonesia Kepada Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriyatna, di Pangkalan TNI Aw Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Sabtu, 25 Maret 2023 Brevet kehormatan tersebut, disematkan kepada Bupati Dadang Supriyatna Selepas dirinya terbang menggunakan pesawat jenis Teknam P92 Eco dengan pilot Yoyo Subekti Selama 20 menit terbang dari Pangkalan TNI Aw Sulaiman, berkeliling ke Stadion Sijalak Harupat Kutawaringin Soreang dan kembali lagi ke Pangkalan TNI Aw Sulaiman Bupati Dadang Supriyatna mengatakan, dirinya sangat menikmati penerbangan dengan menggunakan pesawat Teknam P92 Eco tersebut Saya sangat happy dan bahagia, bisa melihat Stadion Sijalak Harupat, Pemda Kabupaten Bandung, Kawasan Banjaran, Balendah Tadi tujuannya mau ke Masjid Al-Jabar, tapi tidak jadi, akhirnya balik dan langsung landing Ujar Bupati Dadang Supriyatna Lebih lanjut Bupati mengatakan, menaiki pesawat jenis Teknam P92 Eco ini Sangat menguji adrenalin, terutama ini uji nyali Saya kira lebih happy, jikalau seandainya terjadi apa-apa, misalnya, kejadian yang tidak diharapkan Saya bisa langsung kontak Pak dan Lanut untuk langsung menuju ke lokasi Ini tujuan utamanya, ujar Bupati Dadang Supriyatna Saat ditanya info burinya, terkait apakah adanya pembahasan pengembangan wisata alam di Bandung Selatan Dengan menggunakan sarana dan prasarana pesawat tersebut Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengungkapkan, pihaknya akan memikirkan lebih lanjut Apakah lokasinya di Pangalengan atau Ciwidey, nanti kita lihat dulu lokasinya Mungkin nanti rekomendasi dari Dan Lanut Sulaiman, kira-kira lokasi mana yang cocok Karena beda, landasan antara para layang dengan pesawat ini Kalau lokasi insya Allah ada, pungkas Bupati Dadang Supriyatna Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Aw Sulaiman Kolonel Penerbang Abdul Haris M. Moas mengaku sangat bahagia Karena Bupati Bandung berkenan hadir untuk menerima brevet kehormatan penerbang FASI Karena sesungguhnya, lanjut Abdul Haris, ini memang penghargaan kepada beliau Atas perhatian yang sangat luar biasa, khususnya kepada Lanut Sulaiman, TNI Aw, dan juga kepada FASI Karena FASI ini, kata Komandan TNI Aw Sulaiman Adalah salah satu sarana olahraga yang dimiliki masyarakat untuk bidang dirgantara Sehingga kita butuh dukungan dan sokongan dari pemerintah daerah Terutama pemerintah daerah Kabupaten Bandung, tutur Abdul Haris Abdul Haris mengatakan, pihaknya akan selalu berkolaborasi dan selalu mendukung apapun yang dibutuhkan dari pemerintah daerah Apabila ada yang diperlukan, misalkan untuk melihat suatu daerah dengan cepat Kita bisa menggunakan wahana udara ini, sehingga bisa menjangkau daerah tersebut melalui udara Nanti dilaporkan kepada posko di darat, sehingga penanganannya akan lebih cepat dan tepat Pungkas Abdul Haris Dari kawasan Langit Lanut Sulaiman Margahayu Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana Reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan Terima kasih telah menonton!